Hai dan kurang lebih penglipatannya seperti ini kita ngambil sama panjang nah kita pentulin oke seperti ini ya lalu bagian yang ini kita tarik ke sini nah ininya dibiarkan menjuntai seperti ini ya sangat simpel banget ya dan sangat rapi dan untuk bagian belakangnya seperti itu untuk bagian belakangnya semoga kalian suka ya dan semoga bermanfaat untuk kalian semua oke untuk step yang kedua disini masih sama ya seperti ini posisinya tapi bagian yang ini kita tarik jadi dia itu nutupin bagian pundak ya kurang lebih seperti ini dan untuk step yang ketiga disini masih sama ya posisinya seperti yang tadi seperti ini lalu kita ikat di bagian belakang diikatnya jangan di dalam ya tapi di luar jadi kayak dipitain gitu kurang lebih seperti ini ya untuk bagian belakangnya oke jadi itu untuk bagian belakangnya semoga kalian suka dan semoga rapi untuk bagian belakangnya dan oke kita lanjut aja ke style yang keempat ya posisinya masih sama ya seperti yang tadi nah kita lepasin yang ini lalu kita ambil yang sisi kiri kita lilitin ke bagian belakang lalu kita rapihin serapi mungkin dan kita lilitin lagi lalu kita masukin ke dalam baju ya nah buat kalian pengen yang lebih simple dan lebih rapi terus enggak geser-geser kalian tinggal dipentulin aja tapi senyamannya aja ya tergantung selera tapi disini aku enggak pantulin ya biar gampang nyopotinnya lalu bagian yang ini kita tarik kesini nah kita pentulin di bagian belakang ya nah model hijabnya kurang lebih seperti ini ya nah kalian rapi-rapiin lagi untuk bagian belakangnya semoga rapi ya untuk bagian belakangnya lanjut aja ke style yang kelima nah habis gini biasanya aku itu kayak giniin aja sih dimasukin ke dalam nah dimasukin ke dalam seperti ini supaya lebih simple gitu kan nah kayak gini-gini sih jadi seperti ini untuk modelnya untuk bagian belakangnya masih sama ya seperti ini untuk style yang keenam disini aku pakai ya sama panjang seperti ini dan kita singkirin seperti ini lalu bagian yang ini dibiarkan mencetai seperti ini aja dan selesai kita lilitin seperti ini aja dulu jadi supaya dia itu lebih tertata dengan rapih gitu kan terus kalian pentulin di daerah sini mau kalian pentulin ataupun pakai brush terserah kalian ya tapi disini aku pakai brush ya supaya mempercantik penampilan hijabnya kurang lebih seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati